Seorang pengemudi Ojek Online atau Ojol Wonita di Surabaya merasa beruntung telah mendapatkan bantuan sepeda motor dari Presiden Jokowi Dodo. Bantuan ini diberikan oleh Presiden Jokowi setelah muncul pemberitaan terkait dengan kisah driver Ojol tersebut. Tak hanya menyerahkan bantuan dari Presiden Jokowi, Kapolres Taba Surabaya juga berjanji akan segera menangkap pelaku. Dikutip dari surya.co.id, kisah driver Ojol bernama Wahyu Novi Arini bermula ketika dirinya menerima pesanan makanan dari pelanggan pada Kamis 10 Februari. Wahyu lantas memarkirkan motornya di belakang pos polisi Polsek Wiyung yang berada di depan PT.C. Mall Surabaya. Selang 20 menit saat kembali dan akan mengantarkan makanan, Wahyu tak mendapati motornya. Padahal saat itu merupakan hari pertamanya menjadi driver Ojol. Wahyu pun terduduk lemah sambil membawa bungkusan pesanan makanan pelanggan. Momen ini dipotret oleh seseorang dan menjadi viral di media sosial. Kisah Wahyu kemudian menjadi bahan pemberitaan sejumlah media masa. Rupanya kabar ini turut diketahui oleh Presiden Jokowi yang kemudian tergerak memberikan bantuan berupa motor dan uang tunai pada Wahyu. Hadiah tersebut kemudian diserahkan padanya oleh Kapolres Taba Surabaya Kobes Pol Ahmad Yusep Gunawan. Wahyu pun merasa sangat bersyukur atas bantuan tersebut. Waktu tunai itu digunakan untuk melunasi cicilan motor yang hilang. Kapolres Taba Surabaya juga berjanji akan segera menangkap pelaku pencurian. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!